Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang UTBK 2022 Kita tinggal 5 bulan lagi teman-teman ya Ayo semangat-semangat belajarnya Nah di video kali ini Kasugeng akan bahas Trik cepat tipe soal yang 1, 2, 3, 4 Tentu di TPS kuantitatif ya Nah jadi teman-teman yang suka dengan video ini Silahkan like teman-teman ya video ini Agar ya Kasugeng jadi lebih semangat lagi Dalam membuat videonya So teman-teman yang suka dengan video ini Silahkan like dan juga subscribe channel ini Aktif loncengnya agar teman-teman Tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini Kasugeng akan upload tiap hari ya teman-teman Pokoknya stay terus di channel Sugeng Sungkono Oke deh tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya Nah disini kita udah tau ya Untuk tipe 1, 2, 3, 4 ini Nanti ada jawabannya gini kan 1, 2, 3 Yang A itu benar ya Kalau yang B itu 1 dan 3 benar Yang C itu 2 dan 4 aja Yang D hanya 4 Yang E itu semua benar Nah lalu gimana cara Cara ngerjain dengan cepatnya Nah disini Kasugeng udah ngebuat 4 kemungkinan ya Jadi ternyata disini tuh nanti ada 4 kemungkinan ya Ada 4 kemungkinan Nah dari 4 ini kita akan breakdown satu-satu teman-teman ya Coba yang pertama Oke yang pertama Ini kemungkinannya pertama ya Nah nanti urutannya teman-teman cek dulu ya Oke kita lihat disini deh ya Nah cek dulu nomor 1 ya Ketika kita cek nomor 1 itu benar ya Berarti udah otomatis kita gak perlu ngecek yang nomor 3 Itu 3 itu pasti benar oke Karena 1 dan 3 itu selalu berdampingan Oke ya kita cek nomor 1 benar otomatis 3 benar Gak perlu kita cek nomor 3 oke Tentu kita cek nomor 2 dong Nah ada 2 kemungkinan nih nanti Misalnya yang 2 itu benar ya teman-teman ya Nah kalau yang 2 benar Kita harus lanjutin gitu kan Lanjutin ke cek nomor 4 Nah gitu ya Nomor 4 berarti ada 2 kemungkinan Nah kemungkinannya apa aja nih Ketika misalnya 4 nya benar ya Berarti otomatis 1 benar 2 benar 3 benar 4 benar Nah jawabannya apa Bagus banget Berarti jawaban yang disini adalah E teman-teman ya Oke Pelan-pelan nih jawabannya kan tuh Semua pilihan benar Nah gitu ya Nah kemudian bisa aja ketika kita cek Si 4 nya itu salah Nah berarti kalau 4 salah Itu jawabannya A teman-teman ya Jadi jawabannya A Kenapa A? Karena dia itu yang benarnya hanya 1, 2, dan 3 Gitu ya Nah ini kemungkinan yang pertama Nah emang ini agak ribet Kalau yang 2 nya benar itu gitu ya Jadi kita cek coba kemungkinan yang kedua Ini lebih simple teman-teman Serius nih Oke kemungkinan yang kedua Misalnya kita tetap cek nomor 1 ya Nomor 1 itu benar nih kita lihat Ketika nomor 1 benar Tentu nomor 3 pasti benar dong Gak usah kita cek lagi Nah berarti disini nomor 2 nih Ternyata nomor 2 salah Nah ketika nomor 2 salah Berarti nomor 4 juga udah otomatis salah teman-teman Nah gitu ya Jadi kalau 2 salah 4 pasti salah Yang mana nih jawabannya? Pinter banget Disini jawabannya yang B Kenapa yang B? Yang B itu apa? 1 dan 3 gitu Lebih simpel kan Kita cuma Yang itu cuma nomor 1 sama nomor 2 Nah ini Ini kok nomor 1 lagi ya Oke Ini nomor 2 nih harusnya Nah Kita cek ke yang ketiga ya Kemungkinan yang ketiga Nanti ada 4 kemungkinan ya Nah yang ketiga Yang ketiga itu gimana? Nah yang ketiga itu Tentu kita cek nomor 1 Nomor 1 itu misalnya salah nih Ya Nomor 1 salah Berarti nomor 3 udah pasti salah Serius Nomor 1 dan 3 itu selalu berdampingan ya Kalau 1 salah ya 3 salah Gak usah kita cek Nah enak banget kan? Nah kita cek nomor 2 Nah nomor 2 itu apa? Nah ketika nomor 2 itu adalah benar Misalnya ya Kita 2 benar Nah kalau 2 benar Udah otomatis 4 itu benar oke? Karena dia 1 salah 3 salah nih Berarti 2 dan 4 itu pasti benar Ingat-ingat ya Berarti ini jawabannya apa? Pintar 2 dan 4 itu apa? C Betul banget ya Kasugung tandai disini C Berarti ini jawabannya C Nah yang terakhir nih teman-teman ya Oke Nomor 4 nih Kemungkinan yang terakhir Disini itu ketika Kita cek nomor 1 Ternyata salah Sudah pasti otomatis 3 juga salah Nah ketika nomor 2B nya salah ya Ketika 2B salah Berarti 4 juga udah pasti benar Nah Kalau 2 salah Nanti 4 itu pasti benar Karena dia jawabannya nanti yang Yang D Hanya 4 yang benar Berarti yang disini ya Yang D Makanya nanti juga opsional Teman-teman bisa cek 2 dulu Atau 4 dulu nih nanti Gitu Oke ya Oke kita langsung aja deh Kalau misalnya teman-teman Udah mengerti apa yang Kasugung sampaikan Tipe 1, 2, 3, 4 ini Langsung kita bahas soalnya Oke Nah sebelum kita bahas soal Silahkan teman-teman Yang belum like video ini Silahkan like dulu Ini saya mohon banget teman-teman Biar channel ini Bisa berkembang ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman like video ini Terima kasih yang like video ini Semoga teman-teman bisa masuk PTN Yang diinginkan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Langsung aja kita bahas Di nomor 1 Nah Dari data 4, 5, 5, 5, 5, 2, 3, 1, 6 Nah manakah pernyataan yang benar Tuh kan nanyanya manakah pernyataan yang benar Nah Tentu disini kita harus Urutkan dulu ya datanya Berarti disini kita Ada angka 1, 2, 3 Kemudian 4, ada 5, ada 5, dan ada 6 Oke Tentu kita cek yang nomor 1 Nomor 1 itu mediannya adalah 4 Oke Bener gak mediannya 4? Median itu kan nilai tengah ya Nilai Tengah ya Nilai tengah Berarti nilai tengahnya bener gak? 4 Ini kita tutup Tutup, tutup, tutup Oh bener nih 4 Jadi kan nilai tengah itu yang di tengah-tengah ya Nah ini namanya median Oh ternyata Mediannya 4 Benar dong Nah berarti disini kita bisa cek Nomor 1 benar ya Tentu nomor 3 benar Gak usah ditulis Gak usah dikerjain ya Nah tentu kita cek nomor 2 nya ya Nomor 2 Nomor 2 itu jangkawan 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 Jangkawannya itu adalah 6 Bener gak jangkawannya 6? Jangkawan itu nilai terbesar Dikurangi nilai terkecil ya Berarti 6 dikurangi 1 Jawabannya apa? 5 teman-teman semua ya Berarti yang nomor 2 itu adalah salah Otomatis kalau 2 salah 4 juga salah Berarti jawabannya 1 dan 3 A pasal 2 dan 3 Yang B teman-teman semua ya Jadi bener kan? Kalau misalnya yang nomor 2 salah nanti Nah kalau dia 2 salah 4 pasti salah Jadi jawabannya yang B gitu ya Sip mantap nih Udah cepet banget ya Kita hanya cek 2 nomor saja Lanjut Nomor 2 Nah silahkan teman-teman Silahkan di cek dulu Ini soalnya kerjakan ya Pause dulu video ini Kemudian teman-teman silahkan untuk mengerjakan Oke disini jika 11,7,3 merupakan barisan aritematika Nah maka pernyataan yang benar adalah Ini UTBK 2021 ya Pernyataan yang benar Kita cek nomor 1 Suku ke 5 dan ke 7 Hasil kalinya ya Adalah Lebih besar dari 60 Coba kita lihat U5 U5 kita tahu ya Nanti teman-teman harus udah Udah otomatis Kalau U5 berarti A ditambah 4B ya Kurang 1 aja Kalau U10 berarti A ditambah 9B gitu ya Datanya itu adalah 11 7,3 Bedanya berapa sih Kita harus cari bedanya dulu nih Dari 11 ke 7 Itu dikurangi 4 ya Oh min 4 semua Berarti bedanya adalah min 4 Hati-hati Ini bedanya bukan 4 Tapi min min 4 Karena berkurang ya Berarti kita punya A nya itu adalah 11 Ditambah 4 Dikali negatif 4 Nah Berarti disini 4 dikali min 4 Adalah berapa nih Min 16 ya Berarti kalau dia min 16 Kalau di Apa Ditambah dengan 11 Ini kan 11 Dikurangi 4 kali 4 16 ya Sip Berarti disini Jawabannya negatif ya Negatif 5 Oke Tentu kalau misalnya negatif Oh kita lihat dulu Apakah yang U Apa U7 nya juga negatif gitu kan Jangan langsung Berspekulasi ya teman-teman Kita Cek Yang U7 nya Tentu U7 itu A ditambah Betul banget 6 B A nya adalah 11 Ditambah dengan 6 dikali Negatif 4 Ini kan negatif 24 ya Negatif 24 Di Apa Disini 11 dikurangi Negatif 24 Adalah Negatif 13 ya Tentu hasil kalinya Negatif 5 Dikali Negatif 13 Itu pasti positif ya Positif berapa Tinggal Berarti 6 ya 65 cuy Ya 65 Berarti disini 65 itu lebih besar Daripada 60 Berarti yang nomor 1 Benar Otomatis Nomor 3 juga Benar juga teman-teman Gak usah kita cek Nah sekarang Kita cek Pernyataan 2 nih Teman-teman semua ya Kita cek Pernyataan 2 Itu adalah Suku ke 10 Sama dengan 5 kali Suku ke 5 Waduh Suku ke 10 itu apa Berarti disini Pernyataan 2 ya U10 Itu sama dengan A ditambah 9 B A nya adalah 11 Ditambah 9 dikali B nya negatif 4 Berarti disini 11 dikurangi 36 Jawabannya Negatif Berapa 25 Nah apakah 25 itu apa Sama dengan 5 kali Suku ke 5 Suku ke 5 nya adalah Negatif 5 Benar gak Negatif 5 kali 5 Jawabannya negatif 25 Betul Teman-teman semua ya Ya Nomor 4 itu Jumlah 6 suku pertama Merupakan Kelipatan 4 Jumlah 6 suku pertama Berarti S6 ya S6 itu sama S6 itu sama aja Dengan N per 2 Atau langsung aja deh 6 per 2 ya 6 per 2 Dalam kurung 2 kali A 2 kali A nya 11 Ditambah N min 1 B Berarti 5 B 2 A ditambah N min 1 B Oke Berarti Di sini 3 22 Terus Ditambah dengan 5 dikali B Bedanya adalah Min 4 Berarti Negatif 20 ya Negatif 20 Berarti Di sini Jawabannya Berapa 2 2 itu Adalah Kalau dikali 3 Jawabannya Adalah 6 cuy Nah 6 itu Kelipatan 4 Tidak Salah ya 6 itu Kelipatan Bukan Kelipatan 4 Nah Coret dong Berarti Di sini Jawabannya Yang Bagus Bagus Banget ya Yang A Teman-teman Semua ya Coba Kita Cross check Lagi ya S6 Jumlah 6 Suku pertama 6 bagi 2 2 A Ditambah N min 1 B 2 kali 11 Ditambah N min 1 B 5 B B nya adalah Negatif 4 Berarti Negatif 20 2 kali 2 22 22 dikurang 20 kan 2 ya Kalau dikali 3 kan 6 Nah Berarti salah Udah jawabannya A Oke 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 teman-teman Itu nomor 2 Lanjut dong Nomor 3 Nah Di sini Diketahui Bilangan bulat P Apabila Dibagi 3 Sisanya 2 Apabila Dibagi 7 Sisanya 5 Nilai P Yang mungkin Adalah Nah Karena dia Posisinya adalah Dan Berarti Harus Kedua-duanya Benar nih Yang dibagi 3 Hasilnya 2 Harus benar Kalau Dibagi 7 Hasilnya 5 Sisanya 5 Itu juga benar Kalau mau dianggap benar Nah Kalau salah satu salah Itu udah pasti salah Karena Kata penghubungnya adalah Dan Cek Nomor 1 dulu ya 35 Ini kan katanya Si P Ketika dibagi 3 Dia sisanya 2 P juga Kalau dibagi dengan 7 Itu sisanya 5 Kita cek aja deh Langsung deh ya Ketika P nya 35 Nah Kita bagi 3 Langsung aja Pakai cara Bagi kurung biasa Bagi 3 Berarti Dapetlah Hmm 1 dulu ya 3 Ket 0 ya Berarti 5 nih Turun Berarti Disini Dapet 1 Enggak Hmm Berarti Kalau dia Dapet 1 Enggak mungkin Sih Sisanya Kalau Misalnya 35 Berarti 1 dulu ya 1 3 ya Berarti Disini 2 Nah sisanya 2 Udah Gak usah pakai koma lagi Udah Berarti sisanya 2 Bener Ini sisa kan namanya Berarti bener nih Oke Kita cek dulu yang Yang bagi 7 nya Berarti 35 Kalau kita bagi 7 Didapatlah Berapa 5 ya 35 Sisanya 0 Berarti salah nih Walaupun ini benar Ini salah Berarti harus salah Jawabannya Berarti Nomor 35 Itu adalah salah Nah kita cek Salah aja deh Berarti Kalau 1 salah 3 udah pasti salah Nah kita cek Yang nomor 2 Nomor 2 itu 47 Kalau kita bagi Dengan 3 ya 1 nih 3 17 Dapatlah 5 Ya 15 Sisanya 2 Betul ya Sisa 2 Kalau dia 47 Bagi dengan 7 7 7 x 7 49 5 x 6 42 Nah 42 Kalau dikurangi Berarti dapatlah 5 Bener ya Sisanya 5 Oke Kalau jawaban nomor 2 Benar Otomatis 4 juga Benar Ya Jawabannya Yang C Ya teman-teman 2 dan 4 Nah Jadi kita hanya Cek 1 dan Dan 2 doang Ternyata Cepat ya Cepat dong Lanjut Nomor 4 Terdapat 2 bilangan Prima Berurutan Jika jumlah Keduanya Habis dibagi 2 Maka selisih Yang mungkin Dari kedua bilangan Tersebut adalah 6 1 4 3 Nih Teman-teman harus Bacanya dari belakang Selisih yang mungkin Dari kedua bilangan Tersebut Nah Bisa 6 Bisa 1 Bisa 4 Bisa 3 2 2 bilangan Prima Berurutan Kita coba dulu Bilangan Prima itu kan Dari angka 2 3 5 7 11 Ya 13 Dan seterusnya Jika jumlah Keduanya Habis dibagi 2 Nah ini kita cek Yang terakhir aja Maka selisih Yang mungkin Dari kedua bilangan Tersebut Selisihnya dulu Misal yang 6 Yang selisihnya 6 Yang mana aja Misalnya 11 sama 5 ya 11 sama 5 Berarti kan Kalau selisihnya itu Adalah berapa Sip 6 Nah katanya Jumlah keduanya Habis dibagi 2 Bener gak jumlah ini 11 ditambah 5 Itu adalah 6 16 Sip ya 16 16 itu habis dibagi 2 Betul Ciri dari bilangan Bagi 2 Habis dibagi 2 ya Ciri bilangan Habis Dibagi 2 Itu apa cirinya Ya bilangan genap Oke Sip ya Berarti 16 genap Berarti tentu dia habis dibagi Dibagi 2 Tentu yang mana lagi Kalau yang selisihnya 6 Bisa gak Nah udah Ini aja Ini udah dianggap bener kan Nah kalau 1 benar 3 benar Nah kita cek ya Selisihnya 1 ya Selisihnya 1 itu berapa 2 sama 3 dong Ya 3 dikurangi 2 kan Dia 1 Nah jumlahin 3 ditambah 2 Yaitu jawabannya 5 Tentu 5 itu apa 5 itu tidak habis dibagi 2 Karena dia itu ganjil Teman-teman semua Berarti dia tidak habis dibagi 2 Berarti yang ini salah Otomatis Kalau 2 salah ya 3 juga salah ya Karena gak ada jawaban 1, 3, 4 kan Nah berarti jawabannya 1, 3 Apa 1, 3? Betul banget Yang B ya Teman-teman semua Sip mantap Udah kita hanya Mengerjakannya 2 soal doang Sebenarnya Cuma tadi Ketika yang 2 benar Harus cek nomor 4 ya Tadi Lanjut Nomor terakhir D5 Jika P dan Jika P Tambah 3 sama dengan 6 Sedangkan Ki adalah Bilangan bulat Antara negatif 9 Dan negatif 7 Maka pernyataan di bawah ini Yang benar Nah tentu Ini teman-teman Keliatannya aja sulit Padahal enggak P ditambah 3 Sama dengan 6 Berarti P nya berapa sih? 3 ya Nah Sebelum teman-teman lanjut Silahkan like video ini ya teman-teman Please yang belum like video ini Semoga teman-teman Like video ini ya Biar Channel ini Makin berkembang Dan video ini Bisa naik Dan teman-teman yang lain Bisa Menonton video ini Terima kasih teman-teman Yang udah like video ini Kita lanjutkan aja Untuk Ki nya berapa sih? Ki nya itu Di antara Negatif 9 Dan negatif 7 Negatif 8 Doang ya gak sih? Nah Tentu kita cek Nomor 1 P Lebih dari Ki Si P nya adalah 3 Lebih dari negatif 8 Tentu benar ya Positif lebih dari yang negatif Itu benar Nah Kalau nomor 1 benar Nih Kita cek nomor 1 benar Sip Nomor 3 udah pasti benar Gak usah kita cek Kita cek Yang nomor 4 aja langsung lah ya Nah Nomor 4 itu adalah P kuadrat Berarti 3 kuadrat Ditambah 2 kali 3 Dikurangi 15 Sama dengan 0 Ki nya gak ada ya 9 Ditambah 6 15 Kurang 16 0 Sama dengan 0 Oh berarti benar nih cuy Nah Berarti kalau 4 benar Udah pasti 2 benar gitu kan Maksud bapak T Jadi disini benar juga Karena gak ada Jawaban 1 3 4 kan Berarti jawabannya yang E Teman-teman Semua benar Sip Mantap Teman-teman ya Oke Untuk yang nomor terakhir Silahkan teman-teman Kerjakan di kolom Komentar ya Jadi Jika teman-teman Nanti sudah mengerjakan Silahkan tulis di kolom komentar Oke Untuk videonya Kita cukupkan dulu disini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa teman-teman Share ke teman-teman yang lain ya Sampai jumpa di kolom komentar